Apa sih penyebabnya kalau memang channel kita itu ditolak monetisasinya ya Assalamualaikum sahabat youtube ku semua Salam youtuber pemula ya Di video kali ini saya coba berbagi lagi Bagaimana sih cara kita di saat akan mengajukan monetisasi Monetisasi kita itu berjalan dengan aman dan diterima dengan lancar ya Dan jangan sampai channel kita itu ditolak monetisasinya Karena nantinya akan sia-sia ya Berjuang kita mencari subscribe mencari 4000 jam tayang Tetapi di saat kita mengajukan monetisasi Ternyata monetisasi kita itu ditolak Nah apa sih penyebabnya kalau memang channel kita itu ditolak monetisasinya ya Untuk penyebab yang pertama kenapa channel kita itu bisa ditolak monetisasinya Mungkin di dalam video kita itu ada yang terkena copyright atau klaim hak cipta ya Tanpa kita sadari Dan juga ada yang memang melanggar pendobongan komunitas youtube Nah coba saran saya cek satu persatu video kita itu ya Di saat kita akan mengajukan monetisasi ya Dan ingat jangan sampai kita mengupload ulang video yang sudah kita upload ke youtube Tanpa kita sadari kita pakai lagi lalu kita upload lagi ke youtube ya Dan itu akan terdeteksi oleh pihak youtube Nah itu penyebab yang pertama Nah untuk penyebab yang kedua tentunya apabila channel kita itu ditolak monetisasi Karena video sobat itu bukan original hasil sendiri ya Nah ingat youtube sekarang semakin ketat ya Youtube kepingin mempunyai para konten kreator yang memang kreatif Membuat video sendiri jangan sampai hasil nyomot lalu kita upload ke youtube Dan itu sama sekali tidak bisa dimonetisasi apabila Kalau kita re-upload tetapi kita tidak menggunakan narasi suara kita ya Kita masukkan narasinya lalu kita edit videonya Nah itu dijamin bisa lolos dimonetisasi Tetapi kalau kita hanya mengambil video lalu kita upload lagi ke youtube Insya Allah sulit untuk dimonetisasi Nah itu penyebab yang kedua Untuk penyebab yang ketiga Tentunya sobat semua disaat upload video ke youtube Dan menambahkan musik ke dalam video Sobat enggan menggunakan musik yang disediakan oleh pihak youtube Padahal disini youtube sudah jelas-jelas ya Menyediakan musik berbagai pilihan Untuk kita gunakan di dalam video kita Ya mungkin kebanyakan enggan menggunakan video musik dari youtube Karena memang musiknya tidak begitu bagus ya Jadi kita ambil video-video musik yang dari youtube Semisalkan dari NCR musik Nah sebetulnya itu nantinya bisa merugikan channel kita ya Apabila channel kita belum dimonetisasi Usahakan lebih baik menggunakan musik dari youtube langsung ya Biar channel kita itu aman Nah karena musik juga itu bisa berpengaruh ya Mengandung klaim hak cipta Nantinya channel kita sulit untuk dimonetisasi Apabila kita di videonya itu konten musik Tetapi kalau musiknya itu kita hanya mengambil video orang lain Lalu kita upload ke youtube Hanya diubah judul Dan diubah thumbnail Tetapi isinya sama Itu akan tetap terdeteksi ya Kecuali kalau kontennya itu konten musik yang memang Kita menggunakan atau memainkan alat musik sendiri ya Itu tentunya itu akan aman Walaupun sedikit misalkan ada melodi yang terkena klaim Itu tidak jadi masalah ya Itu akan tetap aman dimonetisasi Jadi saran saya Di saat kita akan mengajukan monetisasi Sarat yang pertama Biar channel kita itu aman Usahakan Kita cek video satu persatu ya Jangan sampai ada yang mengandung klaim hak cipta Ataupun yang digunakan ulang ya Usahakan kita hapus Coba lakukan cara seperti ini Insya Allah Channel kita itu akan tetap aman ya Dan cepat untuk dimonetisasi Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih